Dul Jailani nangis lihat kondisi adik tirinya, Maya pun izinkan melakukan ini pada Mulan Jamila. Dul Jailani mengaku sempat menangis saat mengetahui kondisi adik tirinya. Dul Jailani, putra bungsu hasil pernikahan Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu merasa menjadi kakak yang gagal. Karena itulah Dul Jailani akhirnya meminta izin ibu kandungnya untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Mulan Jamila, ibu tirinya. Maya Estianti yang telah bercerai dari Ahmad Dhani pun menyambut baik keinginan putranya yang akhirnya mau memanggil, Mami, pada Mulan Jamila. Seperti diketahui, setelah orang tua bercerai, Dul Jailani dan kakak kandungnya, Al-Ghazali dan El-Rumi tinggal bersama ayahnya, Ahmad Dhani. Dan Mulan Jamila kemudian menjadi ibu sambung Dul Jailani, setelah menikah dengan Ahmad Dhani di tahun 2009. Selama 12 tahun menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan Jamila selalu dipanggil, Tante, oleh Al, El, Dul. Perlakuan itu sangat berbeda dibandingkan kepada Irwan Musri, suami baru Maya Estianti. Sejak menikahi Maya, Irwan Musri sudah dipanggil, Dedi, oleh Al, El, Dul. Namun akhir-akhir ini, Dul Jailani mulai memanggil ibu tirinya itu dengan sebutan, Mami. Hal itu diungkapkan Dul Jailani saat podcast bersama Azril, anak-anang Hermansyah dan Kris Dayanti. Sama-sama jadi korban broken home, Dul Jailani pun membeberkan hubungan terkininya dengan ibu tiri kepada Azril. Awalnya, Dul Jailani bertanya pada Azril, soal nama panggilan untuk sang ayah tiri, Raul Lemos. Sudah 10 tahun menjadi ayah sambungnya, nyatanya Azril masih memanggil Raul Lemos dengan sebutan, Om. Itu sangat berbeda perlakuan kepada Ashanti, yang sudah dipanggil, Bunda, oleh Azril sejak awal menikah dengan Anang. Kan kita bernasib sama, gimana hubungan lu sekarang sama Om Raul? Eh lu manggilnya apa? Om atau? Tanya Dul Jailani, dilansir Tribun News Bogor dari Youtube Maya Al El Dul TV, Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021. Om, Om Raul, jawab Azril. Mengetahui nama panggilan Azril untuk ayah tirinya, Dul Jailani pun bertanya soal kemungkinan sebutan lain. Lu gak ada kepikiran buat manggil papa gitu? Tanya Dul. Ditanya seperti itu, Azril mengaku masih canggung. Ya mungkin kalau waktunya udah pas, ucap Azril. Membandingkan dengan kisah keluarganya Azril, Dul Jailani mengaku sudah mulai memanggil Mulan Jamila dengan sebutan, Mami. Gue sekarang, akhirnya mulai berani memanggil Tante Mulan dengan sebutan Mami. Tapi belum tahu sih panggilan yang cocok, ucap Dul Jailani. Pengakuan Dul itu pun ditanggapi oleh Azril. Sebagai sahabat yang mengalami nasib serupa, Azril menyebut harus semakin dewasa menyikapi permasalahan orang tua kandung terdahulu. Semakin dewasa, kita semakin mengetahui proses-proses kehidupan, ucap Azril. Diaku Idul, keberaniannya untuk mengubah nama panggilan untuk Mulan Jamila ini karena kedua adik tirinya, Sefia dan Ali. Adik Al-Ghazali dan El-Rumi ini mengaku sedih melihat nasib adik hasil pernikahan sang ayah, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Gue tuh kadang sedih kalau Sefia atau Ali Nopon, Kak Dul dimana? Ali kangen, ucap Dul belak-belakan. Bahkan Dul Jailani mengaku pernah nangis melihat pertumbuhan Sefia. Gue lihat iknya Sefia, gue nangis, kemana aja gue selama ini? Ucap Dul, gue tahulah perasaan kita sebagai kakak ngerasa gagal, kadang sedih saat adik membutuhkan kita, tapi kitanya gak ada, imbunya. Melihat pertumbuhan kedua adik tirinya, Dul Jailani mengaku semakin sadar soal kehadiran Mulan Jamila dalam keluarganya. Gue mikir, bagaimanapun juga, saat gue kakak-kakaknya yang masih muda yang sok tahu ini gak ada di rumah. Yang ngasuh mereka itu kan mami Mulan, papar Dul. Dul Jailani pun kembali menegaskan alasannya kini panggil nama Mulan Jamila dengan sebutan mami. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk tidak lagi memanggil Tante Mulan? Karena setelah gue pikir, dia yang ada terus buat adik-adik gue. Selama kakak-kakaknya ada di luar, tambahnya. Sebelum memanggil nama Mulan Jamila dengan sebutan mami, Dul mengaku izin dulu kepada Maya Estianti. Alhamdulillahnya udah diizinin sama nyokap, udah boleh sih, ucap Dul. Jadi sekarang gue memutuskan itu panggil Mulan Jamila, mami, tambahnya. Meski begitu, Dul mengaku belum bicarakan hal ini kepada Ahmad Dhani. Karena takutnya, Ahmad Dhani memiliki opsi lain soal panggilan Al-El Dul kepada Mulan. Menurut Dul, sebagai anak, harus selalu mendoakan keputusan orang tua, mau itu soal cerai ataupun menikah lagi. Tapi gue belum diskusiin sama bokap, apa panggilan yang pas. Insya Allah, ujarnya, ya kita sama-sama doalah, saling support, tambahnya.